Halo Halo teman lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini kita akan belajar ketukan dari buku satu juta berangkat ini bukunya ini seperti ini belinya dimana saya belinya di Amazon kalau saya beli di toko buku di Indonesia kayak misalnya Gramedia atau toko buku Arisma ada nggak nggak ada saya udah nyari nggak ada jadi masuk aja ke Amazon.com dan beli ini dan ini berbahasa Inggris jadi pastikan teman-teman sudah bisa menguasai bahasa Inggris karena kalau enggak jadi percuma atau kalau teman-teman memang ingin yang versi bahasa Indonesia nya beli aja book saya yang saya buat berdasarkan mengalaman saya mengajar selama 15 tahun untuk detail gimana cara belinya apa saja yang saya bahas silahkan membaca di kota deskripsi yang tertak di bagian bawah dari videonya atau kalau teman-teman berada di Jakarta dan ingin langsung dengan saya silahkan saya membuka kursus dalam di rumah saya silahkan dibaca di kota deskripsi yang tertak di bagian bawah dari video ini atau kalau teman-teman ada di luar Jakarta misalnya ada di Amerika di Jepang di Sumatera di Papua kita bisa tetap belajar lewat internet teman-teman bisa ikutan di grup khusus yang saya buat di Facebook gimana cara ikutannya silahkan dibaca di kota deskripsi yang tertak di bagian bawah dari video ini Oke kita akan masuk materi ini ketukannya seperti ini saya akan mainkan dulu ya oke seperti ini disini bagus untuk melatih kaki teman-teman karena disini ada ketukannya saya akan menghitungnya berdasarkan high head yang ada disini ya sebenarnya cara penghitungannya yang benar nggak seperti ini cuman kalau untuk tingkat dasar oh ya video ini untuk pemula jadi buat teman-teman yang sudah bisa udah berada di atas kayaknya nggak perlu deh nontonin video ini tapi kalau teman-teman coba dengar tadi ketukkan dan coba mainkan ternyata nggak bisa berarti mungkin video ini buat kalian hitungannya saya nggak pakai one and two and three and four and karena itu nanti aja gitu untuk yang pertama lebih mudah untuk seperti ini kalau pakai yang itu nanti malah jadi tambah bingung kalau saya ngajar biasanya kalau pakai set one and two and three and four and menurut saya jadi langsung bingung gitu tapi kalau pakai yang ini akan lebih bisa yang penting kan kita merupakan apa ya melatih koordinasi tangan dan kaki kita dulu kalau itu udah bisa baru masalah hitungan nanti kita fokuskan sendiri gitu jadi satu tahap demi satu tahap gitu sehingga nanti teman-teman akan lebih bisa belajarnya dengan lebih baik nah disini saya akan menghitung satu sampai empat gitu karena saya memukul hayatnya empat kali satu dua tiga empat satu dua tiga empat dan seterusnya dan seterusnya saya akan ucapkan dengan mulut disitu ada bass drum ada snare drum yang kita mainkan tapi sekarang kita akan menjabarkan antara hubungan antara si hayat dengan si bass drum dulu saya akan menghitung lebih pelan dari yang tadi dan saya tidak akan menghitungkan dihitungan satu ininya dua di ininya tiga teman-teman aja yang coba perhatikan saya akan menghitung dengan keras jadi nanti teman-teman akan bisa tahu oh di satu itu bass drumnya satu kali oh di dua bass drumnya tiga kali misalnya kayak gitu jadi teman-teman yang tentukan sendiri dengan gitu teman-teman akan lebih fokus melatihnya tapi memang cuman saya swapin doang gitu ya ada empat kali jadi temponya saya kasih pelan saya mainkan pelan temponya segini ya satu dua tiga empat cukup pelan kan ya kemudian baru saya akan mainkan bass drum 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Baru kemudian saya akan masukkan si snare Si snarenya saya akan mainkan di hitungan ketiga Setiap saya ngomong tiga Saya mainkan snare drum Saya mulai dari 4 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Oke, kalau sudah bisa, yang tadinya kita mainkan di hi-hat, kita mainkan di right cymbal Gampang kan ya, cuma mindah gitu doang kan ya Nah, sekarang kalau sudah teman-teman terbiasa mainkan di right cymbal Kita akan tambahkan satu suara lagi, yaitu hi-hat yang kita injek pakai kaki kiri Kalau ini kan nggak ada hi-hatnya Nah, sekarang hi-hatnya saya adain, perhatikan ya hi-hatnya Saya coba mainkan, adain, hilangin, adain lagi, hilangin lagi, adain lagi, hilangin lagi Sehingga teman-teman akan bisa melihat hubungan antara si hi-hat dengan si right cymbal Nanti teman-teman akan coba cari sendiri ya, bagaimana cara mainkannya Saya akan mainkannya pelan aja, supaya teman-teman bisa melihat, mencari hubungannya seperti apa Oke, ya, pat Jangan lupa di atas, mencari hubungan antara si right cymbal Nah, usahakan teman-teman bisa mainkan si hi-hatnya ya Karena nanti hi-hat ini akan terpakai kalau kita fill in yang lain, kita buat ketukan yang lain Terus kemudian kita fill in, misalnya saya kasih contoh gini Perhatikan hi-hat saya, dia akan selalu main gitu Walaupun ketika saya fill in, dia akan tetap ada Jadi nanti ini fungsinya akan jadi seperti ini Tadi teman-teman perhatikan Ini hi-hat saya selalu mainkan Jadi nanti ini akan jadi tempo yang ngejagain permainan kita Jadi usahakan teman-teman bisa mainkan dulu Bisa mainkan dengan hi-hat yang terus menerus Baru kemudian nanti tahap selanjutnya akan ke arah situ Jadi tahapnya ini dikuasain dulu Oke, selanjutnya sekian dulu sharing dari saya Dan sampai ketemu lagi di sharing saya yang berikutnya Dan salam semuanya